Ratusan lapak di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat habis terbakar. Proses pemadaman terkendala, banyaknya material yang mudah terbakar dan hembusan angin kencang. Ratusan kiosk di Pasar Cempaka Putih terbakar kami sepagi. Api diduga berasal dari ledakan tabungkas di salah satu kios ayam milik pedagang. Pedagang pun berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Meski 30 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi, namun kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menghambat proses pemadaman. Akibat peristiwa ini, ratusan kiosk di Pasar Cempaka Putih Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara untuk kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.